Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kita lanjutkan Ngaji Madan Sharif atau Fatulatif Yang ditulis oleh Syekhan Khalil Bangkalan Rahimallahu Wa Ta'ala Yang wafat tahun 1925 Masya Silahkan dibaca Zakat Al-Mutawalat Al-Mutawalat Kitab-kitab Yang panjang Al-Mutawalat 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 Siapa yang memiliki Mayak bulu Apa yang telah lebih Al-Mutawalat 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 El-Mutawalat Al-Mutawalat Al-Mutawalat perasaan zakat. Perlu diketahui, aku tidak harus betul lagi karena nanti ada penulisan. Harta zakat atau apa namanya setelahnya komoditas zakat itu terbatas pada beberapa harta tertentu dan itu ada tata aturannya. Kita jelaskan secara singkat. Di sini kita ada jenis harta, jenis harta. Kemudian ada misok, ada haul, ada kader zakat. Ini apa namanya, berapa hal yang perlu diketahui? Kita mulai dari jenis harta. Jenis harta yang pertama yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak dan yang sehukum jengannya. Emas, perak, dan yang sehukum. Ini harta yang pertama. Zakat yang pertama adalah emas, perak, dan yang sehukum. Dalam artian yang sehukum ini adalah uang, kalau hari ini ya. Kalau hari ini uang. Maka di sini ada misoknya. Misok untuk emas, emas, misoknya adalah 20 miskol. Ini nanggoknya boso kitab miskol. 20 miskol itu berapa? Kurang lebih, kurang lebih. dia itu adalah 85 gram emas, 24 karat. Perak. Kalau untuk perak, dia adalah 200 dirham. Perkiraannya kurang lebih 200 dirham itu adalah sekitar 500. Ya, 595. Berarti ya hampir 600 gram. Kurang lebih. Ya, jaraknya jauh. Karena harganya pun beda. Baik. Ini misoknya. Kalau sudah sampai misok, maka mulai dihitung zakat. Kemudian haul. Ada haul nggak? Ada. Maka disyaratkan. Haul ini menjadi apa? Syarat. Kemudian kadar zakat yang dikeluarkan berapa? Kader zakat yang dikeluarkan adalah rubul usher. Kalau dalam bahasa kita rubul usher itu 1 per 40 bagian. atau lebih mudanya 2,5 persen. Ini zakat emas dan emas perak dan yang sehukum. Untuk zakat uang, maka sebagian ulama ada yang boleh pakai hitungan emas, boleh pakai hitungan perak. Tapi kalau saya pribadi, kalau lebih condong, pakai hitungan emas saja. Saya pribadi. Karena kalau pakai hitungan perak, perak itu harga ini sangat-sangat rendah. Sekitar 200 dirham itu, kalau dirupiahkan, enggak sampai 7 juta. Kebayangkan orang punya tabungan 7 juta sudah wajib zakat. Sedangkan kalau emas, 85 gram. Berapa dalam taruh kalau 1 gram itu? 1 juta. 85 juta baru dia keluar. Antara 7 juta dengan 85. kalau saya pribadi. Tapi kalau saya pribadi, saya pribadi. Tapi para buka ada yang boleh emas, boleh para. Yang kedua, harta atau komunitas zakat adalah Zakat, peternakan. Peternakan ini hanya terbatas onta, sapi, kambing. Kalau onta, misopnya berapa? 5 ekor. Sapi, misopnya 30 ekor. Apakah dipersyaratkan haul? Ya, syarat. Kalau belum sampai haul, enggak ada wajib. Kadar zakat. Ini kadar zakatnya rinciannya banyak. Makanya ini dibahas di kitab yang lebih panjang. Itu peternakan. Maka peternakan mudah enggak ada wajiban? Zakat. Peternakan bebek enggak ada wajiban. Zakat. Kecuali nanti kalau diperjual belikan, maka ada zakat perdagangan. Berikutnya, setelah peternakan, ada zakat pertanian. Nah, zakat pertanian ini hanya berlaku untuk pertanian bahan makanan pokok. Seperti apa? Seperti gandum, kemudian beras, kemudian jagung, biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok. Ya. Maka tidak berlaku untuk buah-buahan. Strawberry, apa enggak ada zakat pertanian. Tapi, zakat pertanian, maka untuk nisop, nisopnya adalah lima wasa. Atau bagi menjadi dua. Kalau dia tanpa kulit. Tanpa kulit, nisopnya lima wasa. Kalau beras, beras yang sudah. Ya. Selepan. Kalau tidak apa juga baik. Lima wasa. Lima wasa itu kurang lebih sekitar enam ratus enam ratus lima puluh tiga kilogram. Berapa? Enam pintar setengah. Enam pintar setengah. Enam pintar setengah. Itu kalau tanpa kulit. Kalau dengan kulitnya, maka dua kali ini. Maka kalau dengan kulit. Misalkan, maksudnya dengan kulit ini, kulit yang tidak ikut dimakan. Bukan yang kulit bisa dimakan. Langsung bisa dimakan. Bukan. Tapi kulit yang tidak bisa dimakan dengannya. Maka dia berarti apa? Sepuluh wasa. Sepuluh wasa berarti kurang lebih berapa? Enam ratus, saya keteluh, pindu. Enam. 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 kalau air tanpa biaya tanpa biaya maka zakatnya adalah 10% bahasa kitabnya usap kalau air dengan biaya maka zakatnya adalah 5% dalam bahasa kitabnya ini 10 moser 1 per 20 kalau dengan dua-duanya dengan kedua-duanya makanya kadang banyu ini kok udang kadang yo banyu ini jadi dalam satu kali tandu rimang maka zakatnya adalah 7,5% atau dalam bahasa kitab disebut dengan salah satu arbain oser atau sekitar 3 per 40 itu 7,5% nah ini pertanian kemarin zakat apa? perdagangan dagang, zakat dagang ya zakat dagang, misopnya sama dengan sama dengan emas atau perak dalam artian misopnya dihitung sesuai dengan modal dia modal pakai apa? emas pakai perak ya kalau pakai perak ini so perak pakai emas pakai perak pakai uang maka tadi bisa emas bisa perak atau yang kalau saya pribadi lebih memilih emas kalau lu jika satunya nggak? iya syarat kalau mas tak ini tetap ini tetap ini tetap kadang zakatnya sama seperti apa? emas emas maka disini berapa? dua setengah ini dagang baik nak dan tenakan pertanian perdagangan baik ada lagi tambahan cuma nggak disebutkan di kitab itu ya mungkin kita tambahkan sendiri ada zakat ma'din tambang dan zakat rikaz rikaz itu barang temuan rikaz baik kalau tambang tambang ini hanya berlaku untuk tambang emas dan perak maka disini sama dengan emas atau perak rikaz juga sama sama dengan emas atau perak baik apakah dipersalatkan haul? ya apakah dipersalatkan haul disini? maka disini tidak dipersalatkan haul ya demikian juga rikaz tidak dipersalatkan haul ya maka tambang ini setiap dia nambang terus sampai nisop maka sudah dihitung sejak itu rikaz juga sama rikaz ketika nemu dihitung kok nyampe haul eh kok nyampe nisop langsung dikeluarkan baik kader zakat kalau tambang emas maka sama dua setengah persen emas perak sama dua setengah persen kalau rikaz maka ini agak besar ya maka ini agak besar berapa itu? yaitu dua puluh persen atau satu per lima umus satu per lima nah ini di luar ini maka tidak ada kewajiban zakat untuk zakat har harta zakat har harta cuma ini baik anak kuliah kita lihat disini kitabnya ya ya kukfutun gak kukfutun dia ketok aduh pakal mushani furahimu ta'ala faslun faslun yang baru tadjibu zakat wajib zakat fitamaniyati ajenasin di dalam delapan jenis ya dan hanya terbatas pada delapan jenis ini wahya yaitu adzahab emas wal fitotu dan fitoh dengan kadar zakat yang sudah disampaikan dan peringgian wal ibilu dan onta dan za'ab fitoh dikiaskan kepadanya adalah mata uang modern ya wal ibilu dan onta wal bakaru dan sapi wal ganamu dan kambing dengan semua variannya dengan semua variannya onta maupun 1 pun 2 onta arab onta afrika onta al bakar juga sama sapi ya maka mau sapi madura sapi limosin sapi apa sapi perah sapi apapun maka sapi yang penting sapi wal ganam kambing juga sama mau kambing gibas mau kambing jawa atau kambing etawa atau kambing domba garut misalkan maka sama walkutu ya ini yang diibaratkan dengan beliau alkut alkut itu bahan makanan pokok tapi yang dia itu bisa disimpan yaitu biji-bijian biji-bijian eh watamru dan kurma wazzabibu dan kismis maka dalam adab syafi apakah ada zakat zakat buah-buahan zakat buah-buahan apakah ada ada tapi cuma dua buah kurma dan kismis kurma dari kurma ya kurma dari kismis dari anggur cuma dua itu saja cuma dua itu saja yang wajib keluarkan zakatnya buah selain itu maka tidak ada kewajiban zakat sama sekali baik kemudian tadi kita apa namanya ini ini harta zakat ya kalau ini adalah jenis jenis zakat kemudian memberikan zakat terhadap delapan golongan minan nasi dari manusia sebagaimana dalam Al-Quran ya jadi fukara yang pertama orang fakir yang kedua orang miskin kemudian orang yang terlili tutang sampai dia tidak punya apa-apa lagi kemudian apa namanya orang yang mu'alaf mu'alafin dalam artian baru masuk islam yang dia itu khawatir islamnya lemah makanya ini diberi juga kemudian amil amil zakat amil zakat ini juga diberikan yaitu amil zakat disini maksudnya adalah amil zakat yang dia mendapat tugas dari dari negara atau dia diizinkan oleh negara tersebut ya untuk mengelola zakat kemudian berikutnya adalah visabilillah orang mujahid tapi mujahid disini yang dimaksud mujahid yang dapat zakat itu adalah mujahid yang sifatnya mutapowe mutapowe itu mujahid sukarela jadi relawan jihad bukan mujahid yang dibayar oleh negara maka kalau misalkan dia misalkan prajurit yang sudah dapat jatah bulanan rutin dia gak dapat zakat nah ini yang perlu dibahami jadi yang dapat zakat itu adalah relawan yang dia gak dibayar dia gak dapat zakat kemudian terakhir adalah Ibun Yusabi orang yang kabisan bekal di jalan watilka maklumatun dan itu semuanya diketahui film utawalati dalam kitab yang lebih panjang banyak kitab-kitab yang lebih besar suruhat syarah-syarah atau hawashi ya itu lebih nanti diketahui selesai zakat mal ini sudah zakat mal karena zakat ada dua zakat mal ada zakat fitrah kemudian beliau membahas zakat fitrah maka disini kita sampaikan zakat fitrah zakat fitrah itu wajib pada diri orang yang mendapati sebagian bulan syawal sebagian bulan ramadhan maka kalau orang yang dia cuma dapat ramadhan gak dapat syawal secara asal tidak wajib dikeluarkan zakat misalkan apa orang mati sebelum tenggelamnya matahari di akhir bulan ramadhan dia dapat ramadhan tapi gak dapat syawal demikian pula kalau orang dapat syawal saja tapi dia gak dapat ramadhan misalkan anak lahir ketika sudah tenggelamnya matahari di akhir ramadhan maka dia secara asal gak wajib dikeluarkan zakatnya makanya ini kemudian beliau menyebutkan syarat berikutnya alaman malaka ini syarat yang kedua atas orang yang memiliki mayak dulu apa yang lebih ankutihi dari makanan pokoknya wakuti iyalihi dan makanan pokok untuk iyal keluarganya tapi disini maksudnya keluarga itu adalah orang yang wajib menafkai yaumala'indi untuk hari id walaila tahu dan pada malam id maka dipersyaratkan yang dimaksud orang mampu bayar zakat fitrah adalah orang yang punya kelebihan bahan makanan pokok yang bisa dimakan untuk malam id takbiran dan besok harinya dan untuk dia dan juga keluarganya maka dihitung misalkan lebih maka sisanya itu termasuk orang yang mampu untuk meluarkan zakat fitrah baik kemudian bio bahas tentang kadar nah kadarnya berapa wahiya so'on dan kadarnya itu adalah so'on satu sok untuk satu orang satu satu sok ya satu sok itu empat mud nah ini takarannya macam-macam tergantung ya tergantung kalau di masjid kan nono sok itu mud kurang lebih kalau saya bahasakan tiga kilo itu sudah sudah tengah-tengah gak kurang juga kaken tiga kilo itu sudah ada ini dari keumuman bahan makanan pokok di negeri itu apa yang dimakan di negeri itu maka kalau di Indonesia makannya beras maka gak boleh ngeluarkan jagung atau di tempat lain misalkan dia makannya gandum gak boleh dikeluarkan beras jadi yang lolip util balad keumuman dari makanan pokok negeri itu baik selesai kemudian tambahan pembahasan masalah waman talzamuhu fitrotu nafsihi waman dan barang siapa talzamuhuhu kembali pada man ya mewajibkan pada man apa yang wajib fitrotu nafsihi fitroh untuk dirinya sendiri lazimatuhu maka wajib juga untuk man apa yang wajib fitrotu fitrohnya zakat fitrohnya man tajibu orang yang wajib nafakotuhu nafkahnya alehi atas man jadi artinya apa yang wajib atau orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya maka dia juga wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah atas orang yang dianabahi padahal mahal ini ketika dia menafkai seseorang dia sendiri menafkai dirinya bisa kemudian kan menafkai orang lain kalau dia menafkai maka dia juga keluarkan zakat orang lain tersebut seperti istrinya anaknya orang tuanya barangkali misalkan dia yang nafkai kemudian beliau memberi contoh contohnya apakah zaujatihi seperti istrinya dan anak-anaknya yang kecil beliau memberi catatan anak-anak yang kecil kenapa karena anak-anak yang dewasa biasanya itu sudah dan kadar normalnya sudah mampu untuk mencari nafkah sendiri mampu untuk mencari nafkah sendiri baik kemudian yang terakhir beliau matakan membahas tentang kapan dikeluarkan zakat fitrah beliau matakan sebelum sholat dan ini dianjurkan maka waktu yang paling utama waktu yang paling utama untuk melakukan zakat fitrah adalah sebelum sholat di pagi hari paling utama paling utama malam takbir kalah utama dengan pagi hari itu yang paling utama jadi mari sholat subuh misalkan kemudian jam-jam berapa itu setengah enam jam lima kasih zakat kepada orang itu paling utama paling afkah baik dan boleh dikeluarkan sejak tanggal satu ramadhan sejak tanggal satu ramadhan boleh dikeluarkan ya baik batas akhirnya kapan batas akhirnya adalah sampai tenggelamnya matahari di tanggal satu sholat di tanggal satu sholat maka kalau sudah tenggelam matahari di tanggal satu sholat sedangkan dia tidak meluarkan zakat fitrahnya pertama dia berdosa kedua wajib kotok wajib kotok kotok berarti kapan? ya besoknya besoknya kotok dan dia berdosa kalau misalkan tanpa udur sama sekali ya tanpa udur sama sama sekali baik kemudian yang terakhir beliau mengatakan kau lah walayajuzu ikhrojul kimah nah ini kitab pun yang ini walayajuzu boleh sebenarnya walayajuz harusnya benar senang kitab walayajuz dan tidak boleh mengeluarkan nilai dari zakat tersebut dalam artian zakat fitrah tidak boleh dirupakan uang zakat fitrah beras zakat fitrah ya beras tidak boleh dinilaikan uang tapi nanggono ada tambahannya wakilah ya wakilah wakilah tapi ini muktamad dalam madhab syafi tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang dan itu pendapat jumur ulama tapi sebagian fukoha sebagian ulama di luar madhab dan ini kalau gak salah pendapatnya madhab Hanafi imam abu hanifa berpendapat boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang dan sepertinya Mbah Syekhona Khalil itu mengatakan seperti itu beliau memberikan isyarat kalau misalkan terlihat masalah haknya lebih besar maka boleh taklik ke pendapat ini sepertinya seperti itu karena sampai menyebutkan pendapat madhab lain pendapat madhab lain dan di sebagian kitab-kitab fukih syafi'i kontemporer seperti Fikiman Haji kadang atau di Fikiman Haji juga juga disampaikan bahwanya kalau memang ada masalahat yang besar misalkan memang terlihat masalahat yang besar untuk meluarkan dengan bentuk uang maka diperbolehkan taklit kepada madhab yang lain tapi kalau misalkan diperkirakan gak terlalu ada masalahat tetap ke kondisi normalnya yaitu harus dikeluarkan dengan bahan makanan pokok dan bahan makanan pokok ya bahan makanan pokok baik kemudian yang terakhir zakat fitrah dibagikan ke siapa zakat fitrah dibagikan kepada orang-orang yang dibagikan untuknya zakat mal jadi sama jadi sah sama demikian Allah Ta'ala aklam disini cuma nyebut sekilas tok gitu ya masalah zakat karena kenapa ya nanti kalau puasa Shaykhuna Khalil agak panjang kenapa zakatnya pendek karena tidak semua orang wajib zakat ya kan sesarannya nisop ya orang gak semua orang hartanya sampai nisop maka dia gak diketahui kecuali orang yang wajib saja tapi kalau puasa selama dia muslim balik berakal wajib puasa Wallahu ta'ala alam wa sallillahu wa sallim wa barikala nabi Muhammadin wa ala ala wa sahabih wa jema'in walhamdulillah rupin alamin subhanakallahumma bihamdika syadwal laila nanta astaghfirullah wa sallim wa sallim